Hei hei pinats geng, kehidupan laut memang tak berhenti membuat kita takjub ya. Luas dan dalamnya lautan menjadikan kehidupan di dalamnya terkadang menjadi misteri. Sehingga apabila hewan-hewan laut ini terdampar, membuat orang-orang terkejut ketika menemukannya. Hmm, apa saja ya hewan-hewan tersebut? Yuk deh langsung aja kita simak videonya. Ya, inilah hewan-hewan laut mengejutkan yang terdampar di lepas pantai. Eits, tapi bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini biar gak ketinggalan info seru lainnya dari TSP. Hewan Raksasa di Maluku Guys, provinsi Maluku memang terkenal dengan keindahan pantainya. Tapi salah satu kejadian tak terduga terjadi pada 9 Mei 2017 lalu, di mana seekor hewan raksasa terdampar di pesisir pantai Anakotau, Dusun Hulung, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Seorang pengguna Facebook, Patasiwa Kumbang Amalatu, membagikan postingan tentang terdamparnya hewan raksasa tersebut. Selain itu, melansir kumparan, hewan ini pertama kali ditemukan oleh Asrul Tua Anakota pada pukul 9 malam hari. Awalnya temuan hewan itu diduga adalah seekor cumi-cumi. Namun, setelah tim riset Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dan Lipi mengambil sampel hewan tersebut, hewan yang terdampar itu dipastikan adalah seekor paus. Diketahui panjang paus tersebut adalah 23,2 meter dengan lebar 6,5 meter. Bobot pausnya sendiri diperkirakan mencapai 35 ton. Hmm, fenomena yang langka banget kan? Gak sampai di situ aja nih. Ternyata terdamparnya paus di Maluku juga pernah terjadi pada tahun 2015, tepatnya di pantai Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Terlihat seekor paus yang telah mati terdampar dengan ukuran sekitar 12 meter. Kalau dipikir-pikir, daerah Maluku memang sering jadi tempat terdamparnya hewan laut ya guys. Melansir Mongabay, belum diketahui secara pasti penyebab hewan laut berukuran besar terdampar. Tapi kuat dugaan hal tersebut terjadi karena 90% wilayah Maluku merupakan lautan yang mana juga menjadi jalur migrasi mamalia laut di Indonesia. Hmm, masuk akal juga ya? Makhluk aneh di pantai Texas Guys, beberapa waktu lalu warga Texas digemparkan dengan penemuan seekor hewan laut yang memiliki bentuk aneh. Melansir BBC hewan yang memiliki taring tersebut ditemukan setelah badai Harvey terjadi. Seorang pengguna Twitter at Pritalina membagikan postingan tentang hewan tersebut. Setelah viral, seorang ahli biologi bernama Dr. Kenneth Taik meyakini bahwa hewan tersebut adalah belut berjenis fangtut atau bisa jadi adalah belut kongger karena spesies tersebut dapat muncul di Texas dan memiliki taring yang besar. Belut ini biasanya hidup di laut Atlantik Barat pada kedalaman 30 hingga 90 meter. Tapi aneh ya guys, kalau belut bisa memiliki bentuk seperti itu? Menurut kamu gimana nih? Monster Montauk Monster Montauk adalah nama yang diberikan pada hewan aneh yang ditemukan di distrik Montauk, New York, Amerika Serikat. Hewan ini mendapatkan perhatian lebih dari publik ketika surat kabar independen memberitakan pada 23 Juli 2008 lalu. Gambar ini sendiri diabadikan pada 12 Juli 2008 di pantai Deeds Plains. Ketika itu beberapa warga terkejut dengan kemunculan hewan yang memiliki bentuk aneh itu. Setelahnya beragam rumor beredar tentang jenis hewan apa yang terdampar tersebut. Beberapa mengira kura-kura tanpa cangkang, tikus air, dan lainnya. Namun melansar dari scienceblogs.com, Deronei seorang pale zoologi mengidentifikasi bahwa hewan ini adalah rakun. Penampilannya yang mengerikan tersebut diakibatkan oleh pembusukan. Hmm, jadi begitu. Rambut-rambut rakun sendiri menghilang karena terkena aktivitas air di pantai tersebut. Hal serupa ternyata juga disampaikan oleh Jeff Rawin, seorang biologis Amerika Serikat yang dilansir foxnews.com, bahwa hewan itu adalah rakun. Nah guys, itulah hewan-hewan laut mengejutkan yang terdampar di lepas pantai. Hmm, sepertinya emang gak bisa tergesa-gesa nih dalam memutuskan hewan apa yang bisa terdampar di tepi pantai. Sampai jumpa and have a nice day! Sampai jumpa and have a nice day!